Pemirsa, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berhasil mengamankan dua tronton yang diduga kayu ilegal dan saat ini sedang dilimpahkan ke Marco Sport Brigadi Harimau Jambi. Berikut liputannya. Dari hasil laporan masyarakat, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berhasil mengamankan kayu yang diduga ilegal. Kayu diamankan di daerah Kabupaten Tebo pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Kasatgas Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengatakan kayu hasil penangkapan tersebut tidak memiliki dokumen resmi dan nama kepemilikan kayu masih dalam pencarian. Saat ini kayu-kayu tersebut dilimpahkan ke Markas Marco Sport Brigadi Harimau Sesi Wilayah 2 BP2HLHK Jambi. Demikian informasi yang saya sampaikan. Saya Nurani Ulansari dan Juru Kamera Ivan melaporkan. Salam, Triberata.